Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih di channel Nawa Vlogspot kali ini kita bermain dengan apa ini Hai inverter bekas UPS ya tahu UPS bekas bisa apa saja kalau kita gunakan inverter ini ya ini saya coba menyalakan menggunakan aki motor ya ini ternyata bisa nyala tapi langsung nge-trip atau mati lagi Oke langsung saja kita coba menggunakan power supply ini power supply 10 ampere 12 volt ya merek SPC Oke min plusnya kita langsung sambungkan ini sebelum kita sambung tak ukur dulu Hai berapa tegangannya ya ini 12,07 volt ya hai 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 langsung kita coba sambungkan ya ini Hai UPS Hai merek prolingnya nah ini untuk kabel min plusnya sudah saya modif ya ini saya ambilkan jalur dari di apa itu Hai outputnya ya output saya putus saya sambung ke bagian aki ya jadi kabel tinggal dicolokkan ke aki eksternal nah ini inverter Hai inverter sudah nyala ya Hai itu kedip-kedip Hai berarti inverter sudah bisa biasanya UPS itu ada limit waktu ya jadi meskipun dinyalakan beberapa saat dia akan mati sendiri nah tuh mengakalinya ini ini saya tambahkan Hai apa kapasitor ya Oke ini saya coba untuk menyalakan Hai hot gun ya ini untuk lim bakar ini buatnya 40 Hai nah ini sudah nyala Hai dia bakal bisa melelehkan apa ini plastik bakarnya ini ya hai 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 ternyata bisa ya ini saya coba Hai tekan-tekan ya biar keluar lelehan Hai apa itu saudara bakarnya ini Hai nah plastiknya sudah keluar ya Hai meleleh berarti ini berfungsi Hai nah ini power supply Hai 10 ampere bisa menyalakan atau Hai apa itu Hai apa itu menghidupkan 40 Watt ya Hai nah ini sudah bisa meleleh sempurna ya Hai ternyata bisa jadi kebetulan saya tidak punya aki yang 10 ampere ya mungkin kalau punya aki 10 ampere Hai sudah bisa di fungsi kan sebagai inverter ini Hai Hai selanjutnya nanti saya coba lagi Hai apa itu Hai kita matikan dulu menggunakan solder ya solder ini kurang lebih juga 40 Watt hai 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 ya sudah dari ini apakah bisa nyala juga Hai dan bisa melelehkan timah kita tunggu Hai ini masih anget-anget ya Hai oke kita tunggu beberapa saat ini langsung saya katul ya Ya ini sudah Panas sepertinya Kita langsung coba Solderkan timahnya Ini ya oke Ternyata bisa Buat nyolder juga bisa Nah ini Apa itu Buat nyolder Transistor ya Ini melepas timah-timahnya Juga bisa berarti Berfungsi normal Nah ini saya coba Nyolder Resistor dan transistor Bisa menyambung Berarti solder ini Bisa Menyala atau Berfungsi di UPS ini ya Dengan 12V 10A Masih mampu Nah ini Saya coba solder yang Agak besar wattnya Ini 60W Oke Apakah bisa panas juga Nah kita tunggu Ini ya Merknya Prolink 850 VA ya Input Bisa 220 ya Ini kalau Disambungkan ke PLN Bisa sebagai charger Oke Ini Nah Ternyata juga bisa Ya Sudah Panas ini timahnya Meleleh Nah itu Ternyata Berfungsi juga Nah ini kita Coba Melepas Solderan Tadi ya Ternyata juga bisa Berarti Bisa digunakan Untuk Menyolder Atau Menyalakan Solder 60W Dengan Tegangan 12W 10A Oke Bisa ini Selanjutnya Kita Bongkar Ini Ini Jalur Akinya Atau Kabel Akinya Langsung Saya Solderkan Ke Apa itu Bagian Outputnya Ya Jadi Output Saya Ganti Kabelnya Saya Sambung Ke Jalur Aki Jadi Lebih Gampang Nah Oke kita Lepas dulu Kabel Akinya Atau Kabel Jalur Akinya Yang Menyambung Ke Power Supply 12V Ini Langsung Kita Bongkar Aja Lepas Baut Bautnya Baut Di belakang Dan di bawah Selanjutnya Kalau sudah Terlepas Kita Lihat Dalamnya Ya Ini Bautnya Atau Skrupnya Sudah Terlepas Semua Ya Ini Nah Kita Lihat Dalamnya Seperti Apa Ya Oke Kurang Lebih Seperti Ini Ya Nah Ini Untuk UPS Ini Untuk Menghilangkan Limit Waktunya Itu Cukup Ditambahkan Kapasitor Ya 1,5 Mikro Farad Ya Ini Oke Kita Sambung Di Bagian Output Yang 220 Ya Nah Itu Sambung Biasa Di Paralel Ya Yang Satu Kabel Satu Yang Satunya Disambung Kabel Satunya Juga Oke Kurang Lebih Seperti Ini Ya Punya UPS Bisa Difungsikan Menjadi Inverter Ini Kameranya Ngeblur Ya Kurang Lebih Seperti Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı